Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Bonsai Jumpa lagi ya bersama saya JJ Di channel JJ Bonsai Jalan-jalan Bonsai Nah oke Sobat Bonsai Pada video kali ini ya Kita akan memanen Salah satu bahan Salah satu bahan Sancang Yang kita Program di ground Nah untuk bahan ini akan kita donkel Nanti kita lanjutkan programnya Di atas spot ya Sobat Bonsai Karena mengingat untuk ukurannya ini Sangat kecil ya Mame ya Mame ataupun sito nanti ini bisa Nah karena Kita program bahan kecil Jika kita program di lahan ground Seperti ini yang kita khawatirkan nanti Ukurannya dia bisa over ya Sobat Bonsai Nah untuk bahan ini Nanti kita donkel Kita lanjut di atas spot Sampai jumpa di atas spot Langsung saja kita Langsung saja kita Dongkel ya Nah kita dongkel Menggunakan Gergaji ya Seperti ini ya Gergaji Tapi usahakan gergaji yang memang Sudah tidak dipakai Untuk gergaji Batang ya Karena Kalau kita pakai untuk Gergaji ke tanah Seperti ini Dia tumpul Sobat Bonsai Seperti ini ya Seperti ini ya Cara saya Memanen bahan-bahan Sancang Ini Saya gergaji keliling Saya gergaji keliling Seperti ini ya Jadi lebih mudah ya Kita panen ya Seperti ini ya Kita potong dulu Nah Ini Seperti ini Oke yuk Kita bawa dulu Ke tempat yang Lebih Nyaman ya Oke yuk Oke ya Sobat Bonsai ya Ini akan kita tanam Di Pot Seperti ini ya Di Pot sementara nih Pot semi ground Untuk Media tanam Ini saya menggunakan Pasir kali ya Sobat Bonsai ya Pasir kali Saya campur dengan Pupuk kandang Pupuk kandang yang sudah Hancur ya Kita aduk Jadi satu Jadi di bawahnya Untuk di bagian atas ini Ini full pasir kali Jadi sementara Untuk akar ini Nantikan dia hanya menyentuh Pasir kali saja ya Nah ketika nanti Dia sudah sehat Akarnya mulai jalan Baru dia akan ketemu Pasir yang kita tambah Dengan pupuk Kandang tadi ya Di bawah Nah ini Sobat Bonsai Di belakang saya Ini sudah ada Beberapa Bibit-bibit Yang akan kita program Juga nanti ya Kurang lebih Mungkin di Tiga baskom Ini ada kurang lebih Sekitar Dua ratus Batang Yang kemarin ya Dua ratus Batang Ini kita tanam Di Sini ya Kita setek Ini kurang lebih Sekitar dua bulan Setengah ya Pertumbuhannya Agak sedikit lambat Sebab Bonsai Karena Kondisi Hujan Kemarin Memang Tidak ada ya Jadi Kemarau Kemarau panjang Nah Jadi itu Kondisinya Seperti ini ya Tapi lumayan ya Kondisinya Dia terlihat Masih subur Nah ini nanti Akan kita Program juga ya Mungkin nanti Kita tanam dulu Di dalam polybag Seperti ini nanti kita carikan polybag Kita program dulu Program akar Kita sortir akarnya Kemudian Jika nanti Sebulan atau dua bulan kemudian Kondisinya dia sudah sehat Baru nanti akan kita program lanjut ya Mungkin untuk bahan-bahan yang ini Tidak akan kita pecah batang ya Mungkin nanti akan kita pecah kulitnya saja ya Kita pecah kulitnya Kemudian nanti kita Angkat sedikit saja ya Nah nanti mungkin akan kita bikinkan juga Untuk Tutorialnya Oke sepatut saya Langsung saja ya Untuk bahan ini kita Proses dulu ya Untuk akar Seperti ini ya Untuk akar sementara Tidak saya kurangin dulu saja ya Kita langsung tanam saja nih Sobat bonsai Kita lihat dari dekat dulu ya Nah ini ya Sobat bonsai ya Bisa dilihat ya Untuk Kualitas daripada bahan ini ya Akar Kita program ya memang ya Untuk bahan ini Masih sama ya Dengan bahan-bahan sancang yang lain ya Ini bahan Hasil daripada stek Dan Pecah batang Untuk kondisi akarnya ya Nah untuk membuat Sebuah bonsai ya Mami seperti ini ya Memang Akan maksimal jika kita lakukan di atas Pot ya Jika kita mau mengejar untuk Anak cabang dan lain-lain ya Tapi jika kita memang Masih mau mengejar untuk Pembuatan cabang akan lebih Efektif jika kita lakukan di Ground sobat bonsai Seperti ini ya Ini kita lakukan di atas ground Sangat cepat sekali ya Sudah bisa kita press Nah untuk Bekas luka Petsahannya sudah Menutup ya Sudah rapat ya Sudah tidak ada lagi Rongga Jadi semua rapat Nah untuk bahan ini Sobat bonsai Ini langsung akan kita Press ya Kita potong ya Untuk Cabang Kedua Untuk cabang kedua Ini akan kita press Cabang pertama kita press Ini langsung kita program ya Nah untuk bagian bag ya Sobat bonsai kemarin Ini sudah saya Siapkan sebenarnya ya Tapi Kemarin ada Ayam ya Sobat bonsai Pabrak sama ayam ya Jadi Patah Patah dan busuk Dia tidak tumbuh lagi ya Nah mungkin nanti akan kita Cari lagi ya Kita Tunggu nanti Untuk Tunas-tunas baru ya Ini masih banyak ya Tunas-tunasnya Nanti kita tunggu Untuk membuat Back Oke ini coba langsung kita Press ya Kita potong Tunggu nanti akan kita Dan pertama ya Kita Potong seperti ini dulu ya Ini masih Ada sekitar Setengah senti Setengah senti Dari Tunas Jadi press Disini ya Pressnya Kemudian lengan kedua Lengan kedua Kita lihat dulu ya Untuk Tunasnya Untuk lengan kedua Ini akan kita Press juga Seperti Untuk lengan kedua Disini ada Dua mata tunas Satu di bawah Satu di atas Satu di atas Oke Sementara kita Press seperti ini dulu Untuk Terusannya Kita pendekin lagi ya Sementara ini kita Diamkan dulu ya Ini nanti akan kita Tarik sedikit ke atas Untuk lengan ketiganya Seperti ini Ini tinggal kita Suburkan saja dulu ya Setelah kondisinya subur Kita bisa program lanjut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah Oke ya Suburban saya Sementara seperti ini dulu Untuk Perkembangan daripada Bahan ini Nanti akan kita Update Oke Suburban saya Semoga video yang saya bagikan ini Menginspirasi Salam hormat Dari saya dan salam Satu hobi Satu hobi Satu hobi Satu hobi